Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Ida Pak. Jadi di video hari ini, aku mau kasih tips nih buat kalian konten kreator yang bingung kehabisan ide konten. Contoh, kita kan konten tiap hari ya, mau di Shopee affiliate atau di TikTok affiliate. Nah ini dia cara yang paling ampuh, supaya kalian tuh gak habis gitu loh idenya. Aku bakalan kasih tau caranya dan ini juga salah satu tips yang sering banget aku pake. Nah untuk TikTok dan Shopee itu sebenernya kalau konten kita sama ya tipsnya itu. Yang pertama, kalian bisa cari 5-10 kreator yang memang membahas topik atau niche yang sama dengan akun kita. Ya, jadi kita tuh biar ada gambaran gitu, ada produk yang lagi hits apa sih untuk hari ini atau misalnya untuk minggu ini gitu. Contoh ini adalah niche skincare. Nah biasanya kalian search aja disini, misalnya nih siapa sih konten kreator yang memang menurut kalian tuh niche-nya sama. Kemudian yang dan menurut kalian tuh kayaknya tuh oke deh nih konten kreator untuk dijadikan kayak semacam gambaran buat kita. Tapi gak boleh langsung plek-ketip-plek meniru ya, nanti aku bakalan kasih caranya. Nah setelah search disini, kalian udah nemuin nih oh antara 5 kreator tuh kayaknya ini deh untuk niche yang kalian pake. Contohnya yang skincare tadi ya, ini kan aku nichenya skincare. Terus yang kedua, kalau misalkan kamu udah nih, misalkan kamu udah tau skincare misalnya, udah tau konten kreator mana yang memang menurut kalian tuh oke. Misalkan kamu udah dapet si siapa namanya, si konten kreatornya udah dapet nih misal di klik aja. Terus misalkan, kalian tuh bisa pilih beberapa video dengan produk atau view yang rame. Jadi misalnya nih, peratista contoh ya, ini kan view-nya nyampe 4 juta. Tapi jangan pilih dari satu konten kreator aja. Jadi kalian tuh bisa pilih dari beberapa konten kreator. Misal yang view-nya bagus, atau misal yang produknya oke menurut kalian. Jadi kayak, kalian tuh jangan cuma dari satu konten kreator aja. Jadi kayak, pilih dari beberapa konten kreator juga. Jadi misalnya yang konten kreator A misalnya, dia membahas tentang bahasan A misalkan ya. Terus yang kedua, misalnya konten kreator B, dia juga membahas produk A juga. Cuman memang kayaknya agak berbeda gitu. Yang penting produknya, oh iya ya produk ini tuh oke gitu. Misalnya seperti itu ya, untuk memilih, apa namanya, konten dari beberapa konten kreator. Itu boleh, gak apa-apa. Karena kan kita cuman cari referensi doang ya. Dan aku yakin juga, orang lain juga sama guys. Jadi kayak, mereka juga sama mencari referensi dari beberapa video gitu. Next, kalau misalkan udah, yang kedua, kalian bisa cek juga di kolom komentar apa produk tersebut itu oke atau enggak gitu buat dijadikan bahan konten. Nah misal, kamu udah menemukan produknya. Misalnya ini ya, misalnya kamu, Pratista nih oke gak sih gitu. Kalian bisa cek di kolom komentarnya, tuh misalnya kalau komentarnya menurut kalian tuh positif atau misalkan komentarnya tuh oke gitu ya kan. Wah kayaknya oke nih produk untuk dijadikan kayak semacam ide konten buat kamu gitu. Karena kadang ada produk yang di komentarnya tuh, ih jelek banget sih produknya. Atau misalkan aku gak cocok nih gara-gara produk ini, bla 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 misalkan. Ada beberapa produk yang seperti itu. Berarti kalian boleh skip ya. Kalau memang produknya seperti itu, atau viewersnya tinggi pun, kalau memang produknya tidak oke, itu kalian bisa skip. Makanya fungsi kolom komentar juga penting. Kalau misalkan ada komentar-komentar negatif, kalian bisa filter. Ini produk oke atau enggak, seperti itu. Next, yang keempat. Kalau misalkan nih, semua konten kreator, beberapa pilihan kalian tuh udah kalian kumpulin nih idenya. Oh gue mau share produknya si Pratista deh misalkan. Yang calming spray-nya atau yang moist-nya misalnya. Nanti kamu jangan sampai langsung plek-ketiplek menciplak. Nih, aku gak saranin banget misalnya nih. Kamu plek-ketiplek emang boleh sepaket hialutun apabila cuman di harga sembilan. Ini misalnya kalimatnya kamu jiplak. Kemudian kamu captionnya juga kamu copy-paste. Itu sangat tidak disarankan. Karena kalau misalkan udah nih terkumpul ide kamu, silahkan kamu amati dan modifikasi konten tersebut. Jadi, misalnya kalimatnya kamu ganti. Atau misalkan ini kan kalimat kayak copywriting yang menjual gitu. Silahkan kamu modif dan kamu ganti. Jangan sampai menciplak plek-ketiplek konten orang ya, Shay. Karena kenapa? Karena gak direkomendasiin banget untuk menciplak konten-konten orang. Karena kenapa? Karena aku aja ya, misalnya nih kemarin tuh ada yang sempet ngambil logo sama videonya juga. Dan sama ya kalimat-kalimatnya juga dia ambil. Aku langsung DM orang ya. Jadi kayak langsung kirim pesan, mbak itu tuh gak boleh. Apalagi sampai ngambil si logonya. Ya, videonya juga. Nah, aku saranin jangan ya. Jadi, kalian modif aja. Ini tuh misalnya nih. Kak, kalau modif tuh gak kreatif. Kamu tinggal searching aja di web. Banyak kok copywriting-copywriting kayak gini. Nih, yang kayak gini. Ini tuh banyak banget di web. Kamu bisa cek beberapa kalimat-kalimat yang menjual gitu. Yang oke gitu ya. Yang bisa kamu jadikan. Apa namanya? Judul-judul seperti itu. Jadi, pokoknya jangan sampai menciplak. Nah, itu kalau misalkan kamu kehabisan ide. Ya, kalau misalkan kita ngonten tiap hari. Kamu bisa pakai cara tersebut. Karena aku juga sama. Tiap hari tuh kayak scroll. Scroll mengamati. Apa ya? Mengamati keadaan di TikTok. Jadi, misalnya produk apa ya? Yang lagi bestseller gitu minggu ini. Atau misalkan yang lagi trending. Lagu. Atau misalkan juga parodi-parodi yang lagi trending. Karena itu bisa dijadikan bahan konten juga guys. Pokoknya jangan berhenti scroll. Kalau masalah EP-EP atau enggak. Biarin aja. Karena kita tuh enggak akan tahu gitu loh. Si video kita tuh misalnya bakalan EP-EP di mana dan kapan. Itu enggak ada yang tahu. Karena ini pun nih. Yang pada EP-EP ini tuh enggak langsung plek-ketiplek. Satu hari langsung EP-EP. Karena pasti ada beberapa. Misalnya minggu. Tiba-tiba bulan. Kayak gitu juga. Ada beberapa konten aku di bawah nih ya. Ini enggak bisa scroll ke bawah. Lagi loading. Itu tiba-tiba EP-EP aja. Padahal aku enggak. Padahal itu uploadnya udah sebulan kemudian gitu. Nah jadi itu ngitung nabung video aja. Karena dari video-video ini juga. Ada aja gitu. Misalnya walaupun ini viewsnya cuma 201. Ada yang check out 1. Atau misalkan ini juga cuma 203. Ada yang check out 1. Jadi enggak masalah. Yang penting kita konsisten upload setiap hari. Walaupun misalkan. Yang check outnya dikit. Atau misalkan. Viewersnya juga. Enggak sekenceng biasanya. Enggak masalah. Ya yang penting udah usaha untuk konsisten. Karena aku yakin. Ini tuh kita kayak nabung video aja. Untuk apa ya. Tetap untuk naikin komisi. Oke guys. Jadi itu dia video dari aku untuk hari ini. Semoga membantu buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe. Di video channel youtube aku. Dan see you on my next video.